Pemirsa kontengan Indonesia berhasil menambah perolehan 22 medali yang terdiri dari 14 medali mas, 10 perak, dan 22 perungku pada hari terakhir perhelatan kejuaraan dunia Karatedo Shitoriu ke-10 2023. Antusiasme para karateka dari seluruh dunia bergelora di tenis indoor Senayan, Jakarta pada hari terakhir gelaran kejuaraan dunia Karatedo Shitoriu ke-10 2023. Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan 46 medali yang terdiri dari 14 medali mas, 10 perak, dan 22 perungku. Salah satu atlet yang berhasil mempersembahkan medali mas di hari terakhir ini ialah Muhammad Dijel Eksi. Karateka Putra asal Medan itu meraih dua medali mas dari nomor kata kadet individu dan nomor kumite kelas under 52 kilogram. Hasil gemilang tersebut diraihnya usai mengalahkan wakil Jepang di kedua nomor tersebut. Saya senang banget sih, soalnya kan membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Saya latihannya setiap hari, keras. Dari sore sampai malam setiap hari. Pasti ada kesulitan ini, soalnya agak payah juga melawan orang-orang luar. Saya fokus dengan apa yang saya mau, fokus dalam pertandingan. Semoga bisa mempertahankan medali ini lagi di ajang-ajang selanjutnya. Prestasi bagus juga diraih Karateka Putri Novisa Indri Salim Siburian. Atlet berusia 15 tahun itu menyumbangkan satu medali emas dari nomor kumite plus 54 kilogram dan satu medali perungku di nomor kata kadet individu. Meskipun mengalami sedikit kesulitan, namun Novisa mampu mengatasinya untuk mempersembahkan hasil terbaik untuk Indonesia. Saya pas melawan dia tuh agak kepincet mentalnya, karena muka dia tuh kayak nantang banget gitu kan. Tapi saya coba enjoy aja, karena kan ini cuma sebatas permainan karate gitu. Jadi saya coba apa yang sudah dilatih, saya lakukan dengan sebaik mungkin, maksimal-maksimal mungkin. Ini merupakan kedua kalinya Novisa berpartisipasi dalam kejuaraan dunia Karatedo Sitorio. Pada edisi sebelumnya yang berlangsung di Tokyo, Jepang, ia juga sukses mengamankan satu medali emas di nomor kata perorangan pemula. Kata perorangan Gadet Putri.